Halo guys, kembali lagi bersama aku Samuel Jadi pada video kali ini kita akan Mempelajari ya guys ya, counter dari Hero sejuta umat kita yang bernama Esmeralda ini guys ya Jadi Esmeralda ini adalah hero Fighter Mage yang dipake di set lane yang OP banget guys, disini tuh Udah per season-season itu dia tuh dipake terus Dan gak pernah gak OP guys, dia udah Dinerf berapa kalipun tetep OP banget guys, jadi disini aku akan Memberitahu kepada kalian Gimana cara meng-counternya Lalu intinya apa yang harus Di-counter dari Esmeralda, lalu hero-heronya Yang bisa memenuhi Semua itu, dan juga Item serta battle spell jika perlu guys Oke, jadi gak usah lama-lama lagi Kita akan langsung ke videonya Ke praktisnya, let's go Oke guys, untuk hero pertama disini adalah Baxia Kenapa Baxia? Karena Baxia itu pasifnya, itu kayak NOD guys ya, jadi pasifnya Dia tuh kayak Dominus Ice, kayak NOD Tapi cuma 30%, jadi setiap kali Dia nge-hit ya, dengan basic attack maupun Dengan skill-skillnya, itu Penambahan darah Esmeralda Atau shieldnya Esmeralda itu akan berkurang 30% Jadi kayak Esmeralda itu gak bisa nge-regen Dan gak bisa kayak keras, gak bisa mati Itu gak bisa guys, kalau lawan Baxia guys Apalagi kalian Baxia ntar main Apa, beli NOD sama beli Atau beli Dominus Ice ya guys ya Gak bisa dua-duanya Jadi kalian bisa beli NOD atau beli Dominus Ice Lalu ditambah dengan pasifnya Baxia Total pengurangan shieldnya Esmeralda akan 80% guys ya Jadi 50% dari NOD Lalu 30% dari pasifnya Jadi Baxia ini bakalan OP banget Untuk ngonter Esmeralda guys Apalagi kalau kalian temukan di satu lane gitu Udah Kalian main Esmeralda lan Baxia Itu shieldnya tuh bahkan kayak gak nambah guys ya Jadi bener-bener dikit Shieldnya tuh namanya dikit gitu loh Walaupun kalian udah beli Orek Kalau segala macem Karena berkurangnya tuh persenan guys Jadi Baxia ini mantep banget ya Buat ngonter Esmeralda Untuk mengurangi regennya dia Oke guys, untuk hero kedua disini Ini adalah Tamus ya guys ya Kenapa Tamus? Karena Tamus memiliki DPS yang sangat sakit Dia keras juga Dan dia tuh bisa Apa, mendamag Esmeralda itu secara DPS terus-menerus guys Jadi kalian bisa kayak kombinasi skill 1 Pukul ya kan Terus skill 1 Pukul lagi Itu bisa ketarik-tarik guys ya Skill 2 Kalian kumpulkan dengan ulti itu Tau gak bisa jelaskan secara Nici disini guys Kalian bisa praktikan aja Bahwa Tamus ini bisa Mengurangi darah Esmeralda dengan cepat Bahkan kalau kalian bawa 1 Itu udah 90% yang menang adalah Tamus guys ya Untuk di early game ya guys ya Kalau udah early game itu ya Benda bandi Tapi bener-benernya Untuk kemampuan hero Itu aku megang 60 60 Tamus 40 Esmeralda guys Jadi bener-bener Tamus ini Kalau kalian Kombuhkan skill-skill dengan baik ya Jadi kan skill 1 Tarik Skill 1 Skill 2 Tarik gitu guys ya Mainin aja guys ya Itu kalian bisa Bener-bener membunuh Esmeralda Dan di lane tuh Kalian bahkan bisa Men-zoning Si Esmeralda itu guys Oke disini Untuk hero ketiga Kalian pasti gak menyangka Bahwa counternya Esmeralda itu Adalah Bruno guys ya Nah Kalau kalian mikir Kenapa Bruno? Padahal Bruno ya skill-nya gitu-gitu doang Bukan masalah skill-nya gitu-gitu doang guys ya Jadi Esmeralda Kalau aku jelaskan Dia tuh hero yang Dia tuh sustain Tapi juga sakit guys ya Kalau kalian pakai item magic ya Dan dia tuh kayak Harus jarak dekat guys Jadi kalian untuk mengontrol Esmeralda Habis kini akan hero-heronya Berhubungan dengan itu Itu harus mengkiting dia guys Mengkiting itu Bahasa di Dota guys Jadi mengkiting itu Lebih ke Kalian tuh nyerang dia Tapi kalian tuh Caga jarak dari dia Jadi kayak Maju mundur gitu guys Kayak mempermainkan lah Istilahnya guys ya Nah Kalian butuh hero-heronya Mempermainkan Esmeralda Karena Esmeralda ini Nggak bisa dekat guys Dia tuh nggak ada skill stun Ada pun ulti Yang immobilize Cuma sebentar doang Dan itu nggak bisa Untuk menginstun kill Seorang Bruno Atau hero-heronya yang lain Yang bisa mengkiting dia guys Jadi kalau kalian pakai Bruno Kalian Pakai aja skill 1 Kan Bruno tuh setiap skill 1 Setiap pengenai lawan Itu akan mengeslow lawan guys ya Skill 1-nya Bruno Jadi bener-bener dia tuh bisa Serang Kabur Mengkiting gitu ya Kalau Esmeralda nyampe ke Tempat kalian Kalian bisa skill 2 kabur Serang lagi Kalau udah dekat Kalian bisa ulti-in dia Biar dia mundur gitu guys ya Pokoknya kalian mainin skill 1 Pukul-pukul aja guys Esmeralda itu Gila banget Dan Bruno ini Damagenya tuh nggak ngotak guys ya Apalagi kalian udah beli Endless Battle BOD itu ya Esmeralda mau full tank pun Udah pasti jebol Percayaku guys ya Kalau udah buy 1 itu Apalagi di god lane Buy 1 gitu Udah pasti menang Bruno guys ya Kalian bisa praktekan aja guys ya Apalagi sekarang metanya Bruno ya Metanya MM Itu bagus banget Bruno Untuk melawan Esmeralda guys ya Jadi gitu guys Oke guys untuk hero berikutnya Disini adalah Nathan ya Kalau berbicara tentang hero kiting Disini Nathan itu yang terbaik juga guys Setelah Bruno guys ya Karena kalau Esmeralda Kena DPS yang kuat seperti Nathan Itu bakalan jebol guys ya Kalian mau item defense banyak apapun Apalagi Nathan ini Mempunyai penetration yang maksimal Jadi kalau Esmeralda mau pakai apapun Shield setebal apapun Itu bakalan jebol guys ya Kalau lawan si Nathan ini guys ya Apalagi kalian bisa kiting Kalau dia deket kalian bisa ulti Lalu kalian skill 2 in gitu guys ya Sehingga dia gak bisa deket Pokoknya kiting-kiting aja ya Kalian tau maksudku Dan Nathan ini bener-bener hero Pilihan yang tepat Untuk melawan Esmeralda guys ya Kalau kalian melawan Esmeralda Dan kalian mau main core Udah guys Pick Bruno Pick Nathan Dan nanti ada Satu hero lagi Yang bakalan bagus Buat melawan Esmeralda guys ya Menjadi hero berikutnya Oke let's go Nah untuk berikutnya disini Adalah Kari ya guys ya Jadi kalian gak perlu tanya lagi Kenapa Kari guys Karena Kari ini mempunyai True damage yang super-super Duper sakit Dan dia bisa mengkiting Esmeralda Sekali lagi mengkiting ya guys Jadi dengan skill 2 nya Dengan ultinya nambah move speed Dan dengan skill 1 nya yang slow Itu dapat mengkiting Esmeralda Hingga Esmeralda yang mati guys ya Jadi Kari ini bener-bener pilihan tepat Apalagi true damage nya itu Kalau kalian Walaupun Esmeralda itu Shieldnya gede banget ya guys ya Gak bisa mati gitu guys ya Shieldnya setengah darah Itu kalau kena Kari Tetap jebol guys ya Karena ya namanya juga True damage ya guys ya Jadi Kari ini bakalan Jadi marksman pilihan tepat Selain Bruno Dan juga Nathan guys ya Oke jadi langsung lanjut aja Next Oke guys Untuk kalau bicara tentang Hero kiting ya Marksman kiting itu Tidak lepas dari hero 1 ini guys ya Hero yang bernama Wanwan ini guys ya Jadi Wanwan ini Bisa mengkiting Esmeralda ya Apalagi kalau kalian udah beli ini guys Korosin ya Yang ini guys ya Nah kapa hijau ini guys ya Itu Esmeralda udah gak bisa main guys Beneran gak bisa main Lawan 1-1 guys Kalian bisa Pukul sambil lari-lari gitu guys ya Esmeralda mungkin bakal mengejar kalian Tapi gak kalian bisa sampe Kalian tinggal pecahin weakness nya Kalau udah pecah kalian tinggal ulti aja guys ya Jadi kalian bisa mengkiting Esmeralda Pake 1-1 guys Itu bakalan bagus banget Apalagi kalau kalian God lane ya Si Esmeralda yang God lane Lalu kalian bisa lawan langsung aja Pake 1-1 guys ya Itu bakalan menang guys Terus bakal menang Kalau kalian ya tau mekaniknya ya guys ya Kalian jangan sampe kena selendangnya Esmeralda Kalian kiting-kiting aja guys ya Dan kalau kalian bisa pecahin Pecahin Ya guys ya Pokoknya kalian Ya lari-lari lah guys ya Jangan sampe kena serangnya Esmeralda guys Kalian harus mengkiting Dengan indah guys ya Pake 1-1 Oke Oke guys Untuk hero berikutnya disini Adalah hero bocil Yang bernama Cyclops guys ya Jadi Sama seperti Pakuito Dan juga Pofius kemarin ya guys ya Jadi Cyclops ini bakalan bagus banget Untuk mengkiting hero-hero fighter Seperti Esmeralda Dan yang lain-lain Dengan skill 2-nya guys ya Kalian tinggal jalan-jalan doang Skill 2 Ulti Eh ulti Lalu skill 2 Lalu kalian tuh jalan-jalan Dia mengejar kalian Dan dengan Jalan-jalan doang tuh Skill 2-nya bakalan sakit banget guys Jadi intinya Cyclops ini adalah Counter hero-hero yang jarak dekat guys Ya Jadi kalau kalian melawan Hero jarak dekat yang keras Yang gak bisa nge-instant Gak bisa nge-stun gitu guys ya Itu kalian pake Cyclops aja guys ya Jadi lawan Dairod pun gitu guys ya Lawan Barat situ pun Bagus Cyclops guys ya Jadi bagus banget Cyclops Buat counter Esmeralda guys ya Kalian bisa Lembus shield-nya guys Apalagi kalau kalian udah punya NOD Itu bakalan sakit banget Apalagi skill 2-nya ini Gak ada cooldown guys ya Kalau kalian udah jadi buku Sama sepatu merah ini Sepatu badut ini guys ya Udah gak akan ada cooldown Untuk skill 2-nya Jadi bakalan bagus banget Untuk counter hero-fighter Apalagi Esmeralda ya guys ya Oke untuk video berikutnya Disini adalah Lunox ya guys ya Kenapa Lunox? Karena udah jelas Lunox itu mempunyai Penetration-nya hampir 100% Guys ya Kalau kalian bener itemnya Dan itu bakalan Meng-counter Esmeralda banget Jadi langsung bisa nge-burst guys Jadi ini adalah satu-satunya Hero yang bisa nge-burst Esmeralda guys ya Selain Kagura yang butuh full item Tapi ya Lunox ini early game aja Udah bisa nge-burst Esmeralda guys ya Karena ultinya yang ungu Ini yang OP banget guys ya Jadi itu bakalan Penetration ke Esmeraldanya Dan dia tuh nge-slow juga guys Jadi belum ntar Esmeralda tuh Gak bisa lari Dan bakal langsung mati guys Kalian coba aja guys Karena level 4 Ya di-coatline sama Esmeralda Item kalian cuma butuh Sepatu mana doang aja guys ya Kalian udah langsung aja Kalian combo-nya tuh kalian gini Kalian ulti Skill 3 Lalu spam skill 2-nya Itu udah pasti mati Esmeralda guys ya Kalau Esmeralda gak flicker Atau gak ulti ke belakang Itu udah pasti mati guys Jadi kalau kalian Esmeralda Pake Lunox itu Tunggu dia ulti Kalian tunggu dia ulti Atau gak ada flicker Langsung ngejegas Itu udah 99% mati guys Ya Gak bisa Gak akan bisa lari dia Ya kecuali kalian Kecil duluan di laning gitu loh Biar Karena darah kalian habis gitu Ya gak bisa guys Intinya kalian tuh Langsung aja ulti Itu udah pasti jebol guys ya Jadi Lunox ini bener-bener Counter alami Jadi Esmeralda guys ya Kalau kalian pake Esmeralda Lawan Lunox itu Wajib beli Radiant Armor Atau Athena Shield Oke Oke rubriknya disini adalah Valir ya Dia itu bisa Mengkiting Esmeralda guys ya Jadi gila banget Dengan skill 1-nya Ngeslow terus Apalagi kalian udah beli Ice Queen 1 Udah beli Glowing 1 Itu Esmeralda gak akan Bisa nyentuh kalian guys ya Kalau kalian bener Mainin apinya guys ya Kayak ngerahin apinya Apalagi dengan pasifnya Yang bakal ngestun Dan skill 2-nya yang dorong Itu bakalan OP banget guys ya Jadi Valir ini Bener-bener bisa Mengonter Esmeralda guys ya Jadi kalau Esmeralda mau full item Sekalipun Itu kalau udah kena Valir Es Queen 1 Itu udah gak bakal bisa Mendekat Gak bisa gerak Karena Valir juga Eh Esmeralda gak punya skill Kabur gitu guys Cuma ultinya doang Apalagi kalian bisa Menempatkan Waktu dia mau ulti Itu pas pasif kalian nyala Itu bakalan cancel Ultinya guys Udah Bakalan tamat dia Kalau gak flicker Itu bakalan mati guys ya Kalaupun dia flicker Mendekat ke kalian Membunuh kalian Kalian simpan aja skill 2 Kalian bisa dorong Dan ya Esmeralda itu galau Kena mental Dan meninggal guys ya Jadi bakalan mantep banget Jadi untuk Kalau aku main support ya Itu favoritku sih Main Valir sih Daripada Cyclops tadi ya Aku lebih favorit Main Valir Untuk meng-counter Esmeralda ya Cuma tergantung musuh yang lain juga guys Tergantung komposisi tim Oke Oke untuk berikutnya disini ya Untuk hero terakhir disini Adalah Dairoth guys ya Hero counter segala fighter guys Kenapa Dairoth ya Kalian udah tau Di video-video gue sebelumnya Bahwa Dairoth ini Punya penetration yang sangat tinggi Dan dia tuh bisa menghancurkan Semua fighter Dalam sekejap mata guys ya Kalian bisa pukul-pukul aja Udah bakalan sakit banget guys Untuk pentesnya Dairoth Apalagi kalau udah kena ulti Di mode ungu Bledar Itu bakalan hilang guys ya Mau pun Esmeralda Mau Pakuito itu Bakalan hilang guys ya Jadi Esmeralda tuh udah Gak bisa berkutik lawan ini guys Apalagi di landing itu Udah pasti kalah guys Kalian kalau Ya tanya Kenapa bisa kalah itu Udah pasti kalah guys ya Jadi bener-bener Dairoth ini Counternya Semua fighter guys Gak ada yang bisa mengalahkan Dairoth ya Yang bisa mengalahkan Dairoth tuh Mungkin 1-1 Pukannya hero-hero marksman guys Kalau kalian 1-1 Jarak dekat lawan Dairoth tuh Udah pasti kalah guys ya Kalian bisa tulis-tulis di kolom komentar Hero apa yang bisa meng-counter Dairoth itu Ya kasih tau kami guys ya Jadi Dairoth ini bener-bener OP banget ya Kenapa dia gak OP Gak dipakai di MPL ya Karena dia tuh Mid game sampai late game Dia tuh jelek Dia lebih ke landing doang guys ya Untuk menangkan landing tuh mudah banget Lawan tamus pun tuh mudah banget guys Oke jadi gitu guys Oke guys Jadi itu ya Untuk hero-hero counternya Sekarang kita akan langsung lanjut ke Beta spellnya aja Kita bisa pake execute Ya seperti yang kalian tau ya Untuk kemarin-kemarin juga udah aku jelaskan Bapak counter Hero yang pake shield Itu adalah execute Jadi execute ini bisa mengabaikan shield musuh ya Jadi shieldnya sebesar apapun Pokoknya darinya udah segitu ya Segitu guys Pasti akan langsung mati Kalo kena execute guys ya Dan kalo kalian pake hero-hero magi Untuk melawan S-Mera Kalian bisa pake flame shot Ya bisa mendorong dia Karena dia tuh gak bisa mengejar segitunya guys ya Waktu dia ulti kalian dorong aja guys ya Itu bakalan galau dia Lalu untuk kabur Kalian bisa pake flicker gitu guys ya Purify juga boleh Untuk menghindari dari ultinya S-Meralda Yang bahkan yang cuma sebentar itu guys ya Kalian bisa lah pake purify Atau flicker buat kabur guys Oke untuk buildnya disini Ya untuk buka item maksud gue Itu untuk itemnya disini Ada S-Halbert Seperti kemarin ya S-Halbert Dominus Ice Ataupun N-O-D Untuk mengurangi HP regen dan shield Dari S-Meralda guys ya Mana N-O-D Nah gitu guys ya Dan untuk item lagi berikutnya Adalah S-Queen 1 Karena tadi aku udah bilang ya S-Meralda tuh lemah Kalo di kiting guys ya Dan dengan S-Queen 1 ini Contohnya kalian pake Chang'e ya Chang'e pake S-Queen 1 Itu kalian pukul-pukul aja Itu S-Meralda bakalan kena kiting Dia bakalan kena slow Gak bisa deket Gak bisa lari Gak bisa nyerang Dan gak mau ngapain guys Jadi bagus banget S-Queen 1 Untuk meng-counter si S-Meralda guys ya Untuk kalian hero-hero yang Seperti Sun-Sin Atau Bruno Segala macem Kalian bisa pake Ini guys Nah attack Nah kalian bisa pake DHS Itu boleh banget Untuk melawan S-Meralda ya Karena S-Meralda juga tebel Pistol juga boleh Kalo S-Meralda bikin Bikin kayak armor-armor gitu guys ya Critical tuh juga bagus guys S-Meralda guys ya Karena S-Meralda tuh Sebenernya gak terlalu tebel Tapi kalian bisa bunuh Langsung burst pake critical guys Itu bakalan bagus banget BOD Endless itu bakalan bagus sih Jadi S-Meralda tuh sebenernya Cuma yang OP tuh Di shieldnya doang guys Untuk pertahanan defense Atau HPnya tuh Sebenernya gak seberapa tebel guys ya Jadi ya pokoknya Item IT-nya kalian harus pake N-O-D, Dominus Ice Atau Saya Halbert tadi guys Untuk mengurangi shieldnya Dan dengan hero-hero yang tadi Aku udah jelaskan guys ya Oke Jadi gitu guys Untuk video tutorial kali ini Buat kalian yang mau request Bisa langsung tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton guys ya See you on next video Bye-bye